Pedang Kayu Harum, Jilid 01 Kiam Kok San, Gunung Berlembah Pedang, merupakan sebuah di antara puncak-puncak pegunungan Kunlun San yang tidak pernah dikunjungi manusia seperti puncak-puncak lain dari Kunlun San. Bukan karena pemandangan di Kiam Kok San kurang indah. Sama sekali bukan. Bahkan tamasya alam yang tampak dari puncak gunung ini amat indahnya. Batu kapur yang mengeras dan mengkilap menjulang tinggi bagai menara bes menembus awan, tak nampak ujungnya seolah-olah bersambung dengan langit. Pantaslah kalau ada yang mengatakan bahwa puncak batu berawan itu adalah tempat kediaman dewa-dewa penjaga gunung. Awan putih yang berarak bagai domba-domba kapas, yang tak pernah berhenti dihembus angin langit, menjadi jinak setelah bertemu dengan Kiam Kok San, berkumpul di sekeliling puncak seperti sehelai selimut bulu domba yang hangat. Dari puncak ini memandang ke bawah tampak awan putih mengambang di bawah kaki, menyusupi lembah-lembah bukit yang amat suram. Indah, sukar dilukiskan dengan kata-kata keindahan tamasya alam yang dapat dinikmati dari puncak Kiam Kok San. Betapa taman surga terbentang luas di bawah kaki gunung, suram-suram terselimut di Rai Halimun menciptakan sifat yang ajaib penuh rahasia. Bukan karena kurang indah, namun kesukaranlah yang membuat tempat itu tidak pernah dikunjungi manusia. Sesuai dengan namanya, puncak ini terdiri dari lembah-lembah yang penuh dengan batu gunung yang merupakan karang-karang merunting dan tajam seperti pedang. Tidak terdapat jalan tertentu mendaki puncak, tidak ada pula jalan setapak bekas kaki manusia. Semuanya liar, lebat dan bahaya maut mengintai setiap saat bagi manusia yang berani mendatangi tempat itu. Jurang-jurang yang amat suram, belukar tempat persembunyian binatang-binatang buas, rumput-rumput hijau yang menjadi topeng bagi muara-muara dalam penuh lumpur dan ular berbisa, serta bahaya tersesat jalan. Jangankan orang biasa, bahkan mereka yang sudah memiliki ilmu kepandayan seperti para pertapa dan para pendekar masih akan berpikir masak-masak lebih dahulu untuk mendaki puncak berbahaya seperti kiam koksan. Pagi hari itu amatlah cerah. Halimun tidak setebal biasanya dan karenanya sinar matahari pagi dapat menerobos di antara celah-celah daun pohon dan batu pedang, lalu mengusir halimun serta menerangi tanah puncak yang penuh lumut dan rumput hijau. Tak terkira indahnya puncak kiam koksan yang bermandi cahaya keemasan matahari pagi itu, sunyi dan hening, aman tentram. Seperti itulah agaknya sorga seringkali disebut-sebut oleh para pendeta yang dijanjikan sebagai anugerah tempat tinggal bagi para manusia yang di dalam hidupnya menjauhkan diri daripada segala kemaksiatan dan kejahatan. Pada saat sinar matahari mencapai kaki batu hitam mengkilap yang ujungnya berselimut tawan langit, tampaklah seorang kakek tua rentah duduk bersilah di atas batu halus. Kakek ini sudah sangat tua, terbukti dari kulit wajahnya yang dipenuhi keriput, bagiannya yang sudah tipis hingga tulang-tulangnya menonjol di balik kulit, rambutnya yang putih semua terurai panjang sampai ke punggung dan sebagian menutupi kedua pundaknya. Apabila ditaksir, usia kakek ini tentu tidak kurang dari seratus tahun. Pakainya yang sederhana hanya merupakan kain putih yang sudah agak menguning dibalut-balutkan ke tubuhnya, kakinya telanjang seperti kepalanya. Dia duduk bersilah di bawah batu pedang yang tinggi itu dengan sepasang kaki dan kedua lengan menyilang, duduk tak bergerak-gerak dengan kedua matu diperjamkan. Dilihat dari jauh, dia seperti telah membatu, lebih menyerupai sebuah arca batu daripada seorang manusia hidup. Namun sebenarnya diabukanlah arca, karena bila diperhatikan, tampak betapa dada di balik kain putih itu bergerak perlahan seirama dengan pernapasan kakek itu yang halus dan panjang. Di atas tanah, di depan kaki yang bersilang dengan bentuk teratai, kedua telapak kaki terlentang di atas paha, terdapat sebatang pedang telanjang yang mengeluarkan sinar kehijauan sesudah tertimpa cahaya matahari. Sebatang pedang yang indah bentuknya, namun amat aneh karena berbeda daripada pedang-pedang umumnya yang terbuat dari baja-baja pilihan, pedang yang terletak di depan kakek itu adalah sebatang pedang kayu. Perlahan-lahan sekali, sedikit demi sedikit, sinar matahari seakan memandikan wajah tua keriputan itu. Di bawah sinar keemasan seng surya, wajah itu tampak sangat elok dan tak dapat diragukan pula bahwa kakek ini dahulu tentunya seorang pria yang amat tampan. Bentuk dan raut wajahnya masih jelas membayangkan ketampanan seorang pria. Kehangatan sinar matahari yang sedap nyaman itu menyadarkannya dari semedi. Dia membuka kedua matanya dan orang akan heran kalau melihat sinar matanya. Orangnya jelas sudah amat tua, namun sepasang matanya bening seperti mati seorang anak kecil yang masih bersih batinnya. Bagi seorang ahli kesaktian, hal ini saja sudah menjadi bukti bahwa kakek ini telah mencapai tingkat ilmu yang amat tinggi, karena hanya orang yang memiliki sintang, hawa sakti, yang amat kuat saja yang bisa mempunyai sepasang mati seperti itu. Dengan pandang mata penuh kagum kakek itu memandang ke depan, lalu ke kanan kiri, dengan sinar matanya seolah-olah dia menyantap dan menikmati segala keindahan yang diciptakan oleh sinar keemasan Seng Surya itu. Kemudian dia yang menggelengkan kepalanya dan bibirnya bergerak-gerak, mengeluarkan kata-kata lirih. Ya Tuhan yang Maha Kasih! Sampai sedemikian besarkah kasihmu terhadap seorang penuh dosa seperti aku? Berhakah aku menikmati semua ini? Ah 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 ah, tidak mungkin. Tian, Tuhan, hanya melimpahkan genjaran kepada orang yang sudah berjasa di dalam hidupnya. Guruku dahulu mengatakan dalam pesannya bahwa aku harus berbuat jasa terhadap manusia dan dunia. Apakah jasaku selama aku hidup? Tidak ada. Hanya malapetaka yang menjadi akibat dari semua perbuatanku. Dan semua itu karena aku pandai ilmu silat, karena, karena siang bokiam, pedang kayu harum, ini. Ah ah ah, Tuhanku. Aku tidak akan mengelak daripada kenyataan. Aku rela dan siap sedia untuk menerima hukuman-hukumannya. Tidak mungkin aku membebaskan diri daripada belenggu karma. Aku tidak berhak menikmati kemurahan dan kasihmu, ya Tuhan. Kata-kata terakhir kakek itu bercampur isak tertahan dan dia lalu memejamkan kembali kedua matanya seolah-olah dia tak mengijankan matanya memandangi segala keindahan yang terbentang luas di depannya. Keadaan menjadi sunyi kembali. Sunyi sama sekali? Tidak. Terdengar kicau burung pagi, riak air di belakang batu pedang, dan desa wangin menghembus lewat mempermainkan daun-daun pohon. Paduan suara ini seakan-akan mengejek kakek itu, seolah-olah menertawakan kebodohan dan kebutaan manusia. Tuhan Maha Kasih tidak membeda-bedakan. Siapapun dia yang bersedia, pasti akan menerima uluran kasihnya, seperti cahaya matahari pagi yang tidak memilih-milih siapa yang akan disinarinya. Kasih sayang Tuhan merata, tanpa perbedaan, tidak dikotori dosa manusia, besar kecilnya kasih yang dilimpahkan tergantung daripada rasa penerimaan si manusia sendiri. Tiba-tiba terjadi perubahan pada paduan suara itu. Kicau burung yang tadinya merdu, kini berubah cecowetan penuh kejut dan takut, tanda bahwa terjadi sesuatu yang tak wajar di tempat itu. Kemudian muncullah bayangan orang-orang yang berkelebat cepat. Gerakan mereka tangkas bagaikan burung-burung raksasa dan dalam sekejap metu saja sembilan orang telah membentuk lingkaran kipas di hadapan kakek yang bersemedi dalam jarak kurang lebih 10 meter. Kenyataan bahwa sembilan orang ini dapat mendaki puncak, ditambah dengan gerakan mereka tadi, tentu saja mereka ini bukanlah orang-orang biasa, melainkan orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Ketika mereka berlompatan di depan kakek itu, kaki mereka tidak menimbulkan suara seperti kaki burung hinggap di atas dahan. Mereka berdiri tak bergerak, akan tetapi dalam keadaan siap-siaga, memasang kuda-kuda dengan gaya masing-masing, seluruh horat saraf menegang, pandang matu ditujukan ke arah kakek dan pedang yang tergeletak di depannya. Pandang matu yang menyapu wajah kakek itu mengandung benci yang mendalam, adapun ketika pandang matu menyapu pedang, kebencian berubah menjadi rasa kepingin yang tak disembunyikan. Meski kedatangan sembilan orang sakti itu hanya ditandai dengan perubahan pada kicau burung, ternyata sudah diketahui oleh kakek tua renta yang sedang duduk bersemedi. Dia membuka kedua matanya dan menyapu dengan pandang matanya ke arah sembilan orang yang berdiri mengurungnya dalam bentuk lingkaran kipas. Mulutnya tersenyum, sedikit pun tidak memperlihatkan rasa heran seolah-olah kedatangan mereka itu memang telah diduganya. Adapun sembilan orang itu pada saat bertemu pandang sedetik dengan sapuan matanya, langsung menjadi terkejut dan bergidik. Mereka temukan pandang matu itu saja cukup memperingatkan mereka bahwa kakek yang mereka kunjungi ini makin tua makin ampuh kesaktiannya. Siai Chun Hong, aku datang untuk menerima pedangmu sebagai pengganti nyawamu yang semestinya ku kirim ke neraka agar dendam hatiku terhadapmu lunas. Kakek itu menoleh ke kanan karena yang berbicara ini adalah orang yang berdiri paling kanan dalam lingkaran kipas itu. Bibirnya tersenyum lebar memperlihatkan mulut tompong tak berpergigi lagi, seperti senyum seorang bayi yang belum bergigi. Wanita yang menyebut namanya yang sudah bertahun-tahun tak pernah didengarnya itu adalah seorang nenek yang usianya paling sedikit sudah 70 tahun. Rambutnya sudah hampir putih semuanya, digelung kecil ke atas dengan tusuk kondip perat. Wajahnya masih belum kehilangan rod dan bentuk yang manis, hanya mulut yang tentu dahulunya amat indah. Manis itu kini agak nyamplut karena tidak bergigi lagi. Tubuhnya yang dahulunya pasti tinggi semampai itu kini agak membongkok dan kurus. Pakainya sederhana dan berwarna hijau. Dari depan, tampak gagang pedang tersembur dari balik pundak kanannya. Hei, bukankah engkau lu Sian Chu? Ahaha, tubuhmu mungkin sudah menjadi tua, namun semangatmu benar-benar masih muda, Sian Chu. Engkau mendendam kepadaku dan kini menghendaki pedang Sian Gok Kiam sebagai pengganti jiwaku? Eh, dalam hal apakah engkau mendendam kepadaku? Keparat tua bangka, jangan kau kira akan dapat mendesaku dengan pertanyaan untuk membuat aku malu. Aku sudah tua, dan semua yang hadir itu adalah tokoh-tokoh besar di dunia Kang O, tidak perlu malu aku mengaku. Puluhan tahun yang lalu engkau telah mempergunakan kepandayanmu menggagai dan memperkosaku. Dendamku kepadamu setinggi langit. Kakek itu tertawa, kemudian mengangguk-angguk. Benar, betapa cepatnya Seng waktu meluncur. Pada waktu itu engkau baru berusia kurang dari 30 tahun, dan engkau terkenal sebagai seorang pendekar wanita yang selain lihat juga amat cantik dan terutama sekali amatangku sehingga engkau menolak semua pinangan pria, membuatmu masih perawan dalam usia hampir 30. Aku pun ketika itu masih muda, belum 50 tahun. Aku tergila-gila kepadamu, menggunakan kepandayan memasuki kamarmu dan memperkosamu. Akan tetapi, heh, lu siancu. Lupakah engkau betapa engkau kemudian menerimaku dengan penuh kehangatan? Betapa engkau menangis dan merengek-rengek ketika hendakku tinggalkan? Lupakah engkau betapa engkau sama sekali tidak menaruh dendam atas perbuatanku yang juga menyenangkan hatimu itu? Mengapa kini engkau membalik dan memutar lidah? Cih, laki-laki tak berjantung. Setelah perbuatan kejimu itu, bagaimana aku masih dapat menerima pria lain? Aku telah menyerahkan raja dan jiwa, akan tetapi engkau menolak dan meninggalkanku pergi. Engkau sudah mempermainkan cintaku. Seharusnya engkau menjadi suamiku, akan tetapi engkau bahkan mengejek dan ninggat. Keparat, dendamku sedalam lautan setinggi langit. Hahaha, engkau mau menang sendiri, siancu. Dahulu pun kau sudah tahu bahwa aku adalah seorang yang selalu ingin bebas, bebas dari golongan, bebas dari segala ikatan termasuk ikatan rumah tangga. Memang aku telah berbuat jahat, memperkosamu, namun kita berdua, engkau dan aku, telah menikmatinya bersama dan hal yang menyenangkan orang lain. Dan mana bisakah sebut sebagai hal yang menyakitkan hati orang itu? Sia Chun Hong, tidak perlu banyak cakap lagi. Serahkan pedangmu itu atau serahkan nyawamu sambil berseru demikian, nenek itu kemudian mengeluarkan senjatanya yang menyeramkan. Senjata ini berupa cambuk warna hitam, akan tetapi bukan sembarang cambuk karena pada ujungnya terpecah menjadi sembilan dan di setiap ujung diberi baja pengait seperti macu kail. Inilah senjata cambuk sembilan ekor yang sudah membuat nama nenek ini tersohor di dunia Kang O, karena jarang ada lawan yang dapat bertahan menghadapi senjatanya yang istimewa itu. Dan senjata itu pula lah yang membuat nenek ini dijuluki QBW atau Anio, nyonya besar berekor sembilan, sebuah nama besar yang ditakuti para penjahat, seorang pendekar wanita tua yang ganas dan keras hati terhadap penjahat. Telah puluhan tahun lamanya ia dikenal sebagai QBW atau Anio dan baru sekarang tokoh-tokoh lain yang hadir di sana mendengar namanya disebut oleh kakek itu, yaitu Lu Sian Chu. Tar-tar-tar cambuk hitam itu melecut-lecut di udara dan mengeluarkan suara nyaring meledak-ledak. Sia Chun Hong, apakah engkau masih membandel dan tetap tidak mau menyerahkan pedangmu? Hahaha, engkau masih bersemangat dan galak. Tubuhku sudah tua, semangatku pun sudah melempem, apabila kau hendak menolongku bebas dari tubuh tua dan dunia ini, nah, lakukanlah, Lu Sian Chu. Nenek itu mengeluarkan suara teriakan melengking panjang, lengking yang memekakkan telinga, yang mengandung rasa duka, kecewa, menyesal dan benci karena cinta ditolak. Cambuknya menyambar ke depan sehingga tiga buah di antara sembilan ekor itu sudah meluncur ke arah sepasang metu dan ubun-ubun. Kepala kakek itu masih duduk bersila, kini tangan kirinya diangkat, jari-jari tangannya bergerak menyentil tiga kali. Tering-tering-tering. I.I.H.Q.B.W.E. Toanya menjerit dan hampir saja ia melepaskan cambuknya karena tiga buah ekor cambuk yang terkena sencilan kuku jari tangan kakek itu secara mendadak membalik dan menerjangnya pada tiga buah tempat, yaitu ke arah buah dada dan pusar. Selain ini, juga senjata itu keras sekali, membuat telapak tangannya yang memegang gagang cambuk terasa panas dan pedas. Dengan loncatan ke belakang sambil memutar cambuknya, nenek ini berhasil menyelamatkan diri. Wajahnya menjadi merah sekali dan ia memaki sambil menudingkan cambuknya. Sia Cun Hong, dasar engkau tua-tua keladi makin-tua makin, cabul. Kakek itu hanya tertawa-tawa saja, akan tetapi ketawanya berhenti ketika dari sebelah kiri terdengar suara yang menggeptar penuh tenaga. Omi Tohut. Pada saat melihat bahwa yang kini maju adalah dua orang Hwasyogundul yang usianya sudah 60 tahun lebih, kakek itu memandang dengan sikap tenang tetapi penuh pertanyaan karena sesungguhnya dia tidak mengenal dua orang pendeta ini. Lo Chiampu betul-betul telah membuktikan betapa julukan Sin Jiukiamong, Raja Pedang Tangan Sakti, adalah tepat karena tangan Lo Chiampu benar sakti kata seorang di antara dua orang pendeta yang alisnya putih dan tubuhnya kecil kurus. Hwasyogundul yang berkulit hitam dan bertubuh tinggi besar hanya merangkap kedua tangan di depan dada sambil berulang-ulang memuji, Omi Tohut. Sin Jiukiamong Syechun Hang masih duduk bersila dan kini dia pun merangkap kedua telapak tangan di depan dada sebagai pemberian hormat. Menghadapi dua orang pendeta yang begitu lemah lembut, yang bersikap merendahkan diri sehingga mau menyebutnya Lo Chiampu sebagai sebutan terhadap golongan tua tingkat atas, dia menjadi waspada dan hati-hati. Orang yang sombong tak kabur tidak perlu dikhawatirkan atau ditakuti, akan tetapi terhadap orang-orang yang lemah lembut dan sikapnya halus, Haruslah hati-hati karena orang-orang yang kelihatannya lemah sesungguhnya merupakan lawan yang berat. Ahaha, berat sekali menerima pujian Jiwi, Chiwon berdua, yang sesungguhnya kosong penuh angin. Aku yang tua menjadi sadar akan usiaku yang sudah terlalu tua, karena biasanya kedatangan para hosyo seperti Jiwi adalah untuk menyembahyangi orang yang sudah mau mati atau orang yang sudah mati agar nyawanya dapat diterima di tempat yang baik. Siapakah gerangan Jiwi dan apa maksud kehadiran Jiwi ini di Kiam Koksan? Omi Tohut, kami berdua hanyalah hosyo-hosyo kecil tak berarti yang menjadi utusan Siaulintai untuk menemui Lociampuwa. Ah, kiranya dari perguruan tinggi Siaulintai, sungguh merupakan kehormatan yang besar sekali kakek itu berkata tercengang. Pinceng Tianti Hwasyo dan dia ini adalah Sute, adik seperguruan, Tian Kek Hwasyo, mewakili Suhu yang menjadi ketua Siaulintai untuk mohon kepada Lociampuwa supaya suka menyerahkan Siaulintai kepada kami. Suhu mohon agar Lociampuwa ingat betapa Siaulintai telah bersikap sabar dan tidak menuntut ketika Lociampuwa pada 30 tahun yang lalu mencuri kitab-kitab Seng Cucikeng, Kitab Perjalanan Bintang, dan Ikyong Hoan Hiat, Kitab Pelajaran Memindahkan Jalan Darah. Mengingat akan itu Suhu pecaya bahwa Lociampuwa kini dalam saat terakhir akan membalas kebaikan Siaulintai dan menyerahkan Siaulintai supaya semua ilmu yang tersimpan di dalamnya tidak akan terjatuh ke tangan yang sesat dan dipergunakan untuk mengacau dunia. Aha, ternyata Jiwi adalah murid-murid Tiong Pek Kho Siang. Kalau begitu Jiwi merupakan tokoh-tokoh tingkat dua dari Siaulintai. Kehormatan besar sekali bagiku. Guru Jiwi memang sejak dahulu halus dan sopan santun, namun cerdik sekali. Memang aku telah mengambil dua buah kitab yang Jiwi maksudkan, dan hal itu ku lakukan karena Tiong Pek Kho Siang terlalu pelit untuk meminjamkannya kepadaku. Siaulintai agaknya telah lupa bahwa pada waktu mendiang Tatmocowisu yang bijaksana menyalin dan memperbaiki kitab-kitab dari barat, adalah dengan maksud agar kitab-kitab itu dapat dipelajari semua manusia hingga umat manusia dapat menjadi kuat lahir batinnya. Akan tetapi oleh pihak Siaulintai ilmu-ilmu itu dipendam dan disembunyikan, hanya sebagian dari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh guru lalu diturunkan kepada murid-murid. Dengan demikian, bukankah ilmu-ilmu itu semakin lama semakin berkurang dan menjadi rendah nilainya? Walaupun dua buah kitabnya ku ambil, namun Siaulintai telah memiliki ilmunya. Kitabnya hanya merupakan catatan saja, dengan pindahnya kitab ke tanganku, Siaulintai sebenarnya tidak kehilangan apa-apa. Ilmu kepandayan dapat dibagi-bagikan sampai kepada selaksa orang manusia tanpa mengurangi sumbernya. Mengapa begitu pelit dan jiwi menuntut tentang dua buah kitab pelajaran? Tidak, aku tidak dapat memberikan siang bokiam, kecuali kepada dia yang berjodoh. Omitohut Hwasyo tinggi besar Tiankek Hwasyo melangkah maju sambil membentak keras. Sekarang Hwasyo itu membelalakan matanya memandang Shinjiu Kiamong, dan ternyata kedua matanya lebar sekali. Wajahnya membayangkan kekasaran dan kejujuran seperti wajah Tioh Wiyye, tokoh pahlawan dalam cerita Semkok. Lociampua agaknya menghendaki kami pun menggunakan kera Lociampua sendiri. Tidak boleh meminjam kitab-kitab lalu mempergunakan kepandayan mendapatkan kitab-kitab itu. Kini kami minta baik-baik tidak Lociampua berikan, apakah berarti bahwa kami juga harus menggunakan kepandayan untuk mendapatkan pedang siang bokiam itu? Shinjiu Kiamong memandang Hwasyo itu sambil tersenyum, pandang matanya bersinar gembira. Orang yang keras dan jujur selalu mendapatkan rasa suka di hatinya, karena orang yang demikian itu lebih mudah dihadapi. Ia mengangguk dan menjawab, kalau seperti itu wawasanmu, maka benarlah demikian agaknya. Hem, bagus. Shinjiu Kiamong terkenal sebagai ahli pedang ahli lewekang, tapi Pim Cheng sedikit-sedikit juga telah berlatih selama puluhan tahun setelah berkata demikian. Tian Kek Hwasyo membalikan badannya dan dengan gerakan kokoh kuat, lengan kanannya yang besar itu lalu mendorong dengan pukulan ke depan, ke arah sebatang pohon yang jaraknya ada 3 meter dari tempat dia berdiri. Sambaran angin pukulan yang dasyat membuat batang pohon tergetar, daun-daunnya seperti dilanda angin topan, dan berhamburanlah daun-daun yang rontok ke atas tanah seperti hujan. Andai kata manusia diserang dengan pukulan jarak jauh seperti ini, pastilah tulang-tulangnya akan remuk, dan rontok isi dadanya. Namun Shinjiu Kiamong tersenyum lebar menyambut demonstrasi tenaga Sinkang yang mencapai tingkat tinggi itu. Hahaha. Membangun itu amat sukar, tapi merusak amatlah mudahnya. Memang manusia adalah perusak terbesar di antara segala makhluk. Tian Kek Hau Sio, untuk merusak dan merobohkan pohon itu sampai ke akar-akarnya adalah hal yang mampu dilakukan semua orang, akan tetapi dapatkah hengkau membuat sehelai daun saja? Hem, biarlah ku coba mengembalikan daun-daun itu ke tempatnya, sungguh pun tak mungkin dapat kembali seperti asalnya karena kekuasaan itu hanya dimiliki oleh Tian. Shinjiu Kiamong yang masih duduk bersilah itu menggerakkan kedua tangannya ke depan, ke arah daun-daun yang jatuh berhamburan ke atas tanah tadi dan, bagaikan ada angin puyuh, secara tiba-tiba semua daun itu bergerak, berputar-putar dan terbang naik ke atas pohon. Dan kemudian menempel sejadinya pada cabang-cabang dan ranting-ranting, ada yang gagangnya menamcap, ada yang melekat pada batang pohon, akan tetapi tidak ada yang rontok lagi ke bawah. Melihat ini, Tian Kek Hwasyo, menjadi agak pucat wajahnya dan maklumlah dia bahwa tingkat kekuatan Sinkang Kakek tua rempa itu jauh lebih tinggi daripadanya. Ia melangkah mundur sambil merangkapkan kedua tangan di depan dada dan menggumam. Omi Tohut Maaf, Suteku dan Pim Cheng melupakan kebodohan sendiri kata Tian Tihwasyo dan si Hwasyo kurus ini sekarang menggerakkan kedua tangan ke depan, ke arah pedang kayu yang tergeletak di depan kaki Sinjiyu Kiamong dan, pedang itu tiba-tiba melayang naik seperti tersedot besi semrani lalu terbang ke arah kedua tangan tokoh Siaulimpai itu. Semua tokoh yang berada di situ tahu belaka bahwa kekuatan Sin Kang Hwasyo alis putih ini jauh lebih tinggi daripada kekuatan Sutenya. Sinjiyu Kiamong bahkan mengeluarkan suara memuji. Bagus! Siang Gok Kiam, sebelum ku izinkan, kau tidak boleh berganti majikan. Sekarang kembalilah. Dia menggapaikan tangan kirinya dan, pedang kayu yang sudah terbang ke arah kedua tangan Tian Tihwasyo itu tiba-tiba berputaran lalu membalik, melayang ke arah Sinjiyu Kiamong. Tian Tihwasyo menjadi penasaran sekali. Dia segera menambah kekuatan pada kedua lengannya, bahkan tubuhnya agak merendah ketika dia menggerakkan kedua tangan ke arah pedang. Siang Gok Kiam kembali berputaran di udara seolah-olah bimbang hendak terbang kemana, akan tetapi akhirnya terbang kembali ke Sinjiyu Kiamong dan jatuh ke depan kakek itu di tempatnya yang tadi. Tian Tihwasyo mengusap peluh pada keningnya, lalu menjura sambil merangkap kedua tangan di depan dada. Sinjiyu Kiamong makin tua semakin gagah, tepat seperti apa yang sudah diperingatkan suhu kami. Tian Tihwasyo terlalu memuji, kata Sinjiyu Kiamong. Orang susie. Kalau lain orang menghormatimu, aku sincugi hiap tidak. Aku sudah mengenal isi perutmu. Aku adalah seorang dari golongan pendekar, termasuk kaum benar dan bersih. Bagaimana aku dapat berdiri sederejat dengan engka seorang tokoh sesat dan kotor? Aku bilang bukan untuk minta-minta diberi siangbok kiam, melainkan untuk memunggal kepalamu dan merampas pedangmu. Sinjiyu Kiamong memandang orang yang berbicara dengan suara keras itu. Dia adalah seorang kakek berusia 70 tahun lebih, namun tubuhnya masih berdiri tegak dan tegap, wajahnya membayangkan kegagahan dan ketampanan. Sebatang golok telanjang mengeluarkan cahaya berker depan berada di tangan kanannya, pakaiannya ringkas dan sederhana, berwarna kuning bersih. Eh, kiranya sincugi hiap, pendekar budiman bergolok sakti, yang datang? Bagiku, tidak ada permusuhan dengan seorang pendekar budiman seperti engkau. Kenapa engkau datang-datang memaki orang? Lidah ular. Istriku telah meninggal dunia, namun dendamnya dan dendamku kepadamu tidak akan lenyap sebelum goloku berhasil memenggal leharmu. Biarlah disaksikan oleh para orang gagah di sini yang mendengarkan pengakuanku, karena aku bukan seorang pengecut. Pada 50 tahun yang lalu, dengan kepandayanmu merayu engkau sudah mengganggu istriku dan memaksanya melakukan hubungan terjinahan denganmu. 50 tahun yang lalu memang aku kalah terhadapmu, akan tetapi sekarang coba-coba kita buktikan. Bangkitlah dan lawan goloku. Sinjiu Kiamong menudingkan telunjuknya ke arah hidung pendekar yang kini sudah tua itu. Sincugi hiap, sebelum memaki orang kenapa tidak merabah hidungmu lebih dahulu? Dahulu aku memang melakukan hubungan cinta gelap dengan istrimu, akan tetapi apa salahnya hal itu kalau dia sendiri juga menghendakinya? Dan ketahuilah, aku sampai hati melakukan perbuatan itu karena mengingat betapa engkau mendapatkan istrimu yang cantik jelita itu dengan jalan merampas dan memaksa. Engkau mendapatkan dia dengan membunuh suaminya si perampok tunggal di Taibu, kemudian merampas istrinya yang cantik. Apakah tak sangka aku tidak tahu bahwa engkau membunuh perampok itu bukan sekali-kali akibat terdorong jiwa pendekarmu, melainkan terdorong nafsu birahimu melihat istrinya yang cantik? Engkau merampas wanita dengan jalan kekerasan, aku merampas cintanya dengan care halus. Apa bedanya? Setidaknya, aku lebih berhasil mendapatkan cintanya. Dasar keparat. Penjahat cabul engkau, J.H.W. Acat, pemetik bunga, yang tak tahu malu. Sebentar lagi engkau tentu mampus di sini dan biarlah nanti akan kubuatkan arca seorang J.H.W. Acat untuk diptaruh di atas makamu agar setiap orang dapat meludahinya. Setelah berkata demikian, Sintu Gi Hiap kemudian meloncat ke arah sebuah batu gunung sebesar manusia, goloknya mendahulunya merupakan sinar putih cemerlang, berkelebat dan menggulung-gulung di sekitar batu itu sehingga terdengar suara keras dan bunga api berpijar-pijar menyilaukan mata. Sesudah gulungan sinar berkilauan lenyap dan semua orang memandang ke arah batu di antara debu itu, kini tampaklah bahwa batu itu telah menjadi arca yang menggambarkan kepala Sinji Yuki Among. Biarpun kasar akan tetapi jelas tampak bahwa itu adalah arca si kakek tua renta yang kini duduk bersilah sambil memandang arca itu dan tersenyum. Wah, makin hebat saja kepandayanmu, si golok sakti. Akan tetapi bukan ilmu goloknya yang kumaksudkan, melainkan ilmu ukirannya. Sayang begitu kasar. Apakah tidak dapat diperhalus lagi? Biar ku bantu engkau. Setelah berkata demikian, Sinji Yuki Among lalu mengambil siang bok kiam yang masih menggeletak di depan kakinya, dan sekali dia memutar pedang kayu itu terdengar suara bercuit ngering. Segulung sinar hijau menyambar ke depan, ke arah patung, terus sinar itu mengelilingi arca batu kemudian terbang kembali ke arah Sinji Yuki Among. Semua orang memandang dan, arca batu yang tadinya kasar, kini telah menjadi halus seperti digosok pisau tajam dan agak mengkilap indah. Kiamsud, ilmu pedang, yang hebat, akan tetapi siapa takut? Lihat golok Sin Tugi Hiap yang sudah marah sekali menerjang maju dengan goloknya. Sinji Yuki Among tertawa dan menggerakkan siang bok kiam, membuat gerak berputar mengelilingi golok lawan. Yang berputaran hanya sinar pedangnya, oleh karena kakek itu sendiri hanya duduk bersila dan jarak antara mereka masih jauh. Namun si golok sakti berteriak kaget dan cepat melompat mundur kemudian memandang ujung lengan bajunya yang sudah buntung. Kiamong masih pantas menjadi kiamong, raja pedang terdengar suara memuji dan kini dua orang kakek yang berpakaian seperti petani, bersikap sabar tenang dan gagah, telah maju. Namun sayang kiamong hanya memajukan lahir tanpa mengingat kemajuan batin, sehingga kulitnya indah akan tetapi isinya busuk. Sinji Yuki Among, kami Hoasan Siang Sin Kiam, sepasang pedang sakti Hoasan, menjadi utusan dari Hoasan Pai untuk minta pertanggungan jawabmu terhadap dosa-dosamu. Engkau pernah mencuri seorang murid perempuan Hoasan Pai, mencuri pedang pusaka, dan mencuri ramuan obat yang dibuat oleh sucou kami. Ketua kami akan berpikir untuk bersikap bijaksana melupakan dosa-dosamu terhadap kami kalau engkau suka menyerahkan pedang siang bok kiam kepada kami. Kakek tua rentak itu mengerutkan keningnya, akan tetapi senyumnya masih ramah ketika ia menjawab. Bermacam-macam alasan yang dikemukakan dan bermacam-macam pula yang dipergunakan, tetapi sebenarnya mengandung maksud yang sama. Wahai Hoasan Siang Sin Kiam, aku tidak menyangkal semua tuduhan Hoasan Pai, memang aku pernah mencuri murid perempuan, pedang pusaka dan ramuan obat. Akan tetapi semua tokoh Hoasan Pai tahu belaka bahwa murid perempuan Hoasan Pai, mendiang cuwi biang cantik manis, dahulu pergi mengikuti aku secara sukarlah dan berdasarkan cinta kasih, bukan karena ku paksa. Ada pun pedang pusaka Hoasan Pai, hingga sekarang pun masih kusimpan bersama koleksiku yang lain, karena memang aku penyayang barang-barang pusaka. Tentang ramuan obat yang dibuat oleh mendiang sucau kalian, hahaha telah membuka rahasia sucau kalian karena ternyata obat itu adalah obat perangsang bagi pria tua agar supaya dapat kembali bersemangat laksana seekor kuda jantan yang muda. Hahaha. Dua orang pendekar itu sejenak saling pandang, kemudian wajah mereka menjadi merah. Ucapan Shinjiu Kiamung itu merupakan penghinaan bagi Hoasan Pai, apalagi kata-kata yang terakhir. Setelah saling memberi isyarat dengan pandang mata, kedua orang tokoh Hoasan Pai itu menggerakkan tangan dan singgok tampak dua sinar berkelebat ketika mereka mencabut pedang mereka. Shinjiu Kiamung, ucapanmu yang menghina ini telah menambah dosamu terhadap kami. Biarpun engkau memakai sebutan Raja Pedang, jangan kira bahwa kami dua saudara Chowajeri padamu. Hadapilah sepasang pedang sakti dari Hoasan Tantang Chowakiyu sambil melintangkan pedang, sedangkan adiknya, Chowabu juga sudah siap dengan pedangnya. Mereka ini masing-masing hanya berpedang tunggal, akan tetapi karena mereka ini kalau memainkan pedang bersama merupakan pasangan yang amat kompak dan hebat, maka kedua orang ini mendapat julukan sepasang pedang sakti. Hem, aku selamanya tidak suka berbohong, dan ucapanku tadi hanya ucapan terus terang dan apa adanya, sama sekali tak ingin menghina siapa-siapa. Kalau kalian hendak memperlihatkan siang-siang kiam untuk menundukkan aku, maka kalian telah melamunkan hal yang bukan-bukan karena aku tak mudah ditundukkan oleh siapapun juga, termasuk kalian orang-orang Hoasan Pai. Ucapan ini dikeluarkan dengan halus dan lunak, namun mengandung kekerasan melebih baja. Cho Akiu dan Cho Abu mengeluarkan seruan keras, pedang mereka segera berkelebat dan tahu-tahu telah menjadi sebuah gulungan cahaya tebal dan panjang, mengeluarkan suara bercuitan dan bayangan tubuh mereka lenyap tergulung sinar pedang yang menjadi satu. Dengan suara mencicip nyaring, mendadak gulungan sinar pedang ini melayang ke arah sebatang pohon dan pecah menjadi dua, lalu bagaikan mat segunting dua gulungan sinar ini menggunting batang pohon. Tidak terdengar sesuatu dan tidak terjadi sesuatu, namun begitu gulungan sinar pedang itu melayang kembali ke tempatnya dan sinar pedang berubah kembali menjadi dua orang kakek Hoasan Pai yang sudah berdiri berdampingan, tiba-tiba batang pohon itu tembang dan tampak bekas pedang yang halus membuat batang pohon itu seolah-olah baru saja digergaji. Hahaha, kalian ini pun bukan lain hanyalah kanak-kanak tukang merusak tanaman Sin Chiyuki Among mentertawakan. Kakek Cho Akiu dan Cho Abu marah sekali. Sin Chiyuki Among, beranikah kau menghadapi pedang kami? Mengapa tidak? Lihat pedang. Dua orang kakek itu kembali menggerakkan pedang dan seperti tadi, dua gulungan sinar terang menjadi satu, menjadi gulungan yang amat kuat dan tiba-tiba saja terdengar suara mencicit keras ketika sinar pedang itu menyambar ke arah Sin Chiyuki Among. Kakek itu tertawa sambil menyambar pedang kayu di depan kakinya, lalu menggerakkan pedang kayu menusuk ke arah sinar pedang yang menyambarnya seperti kilat itu. Cing, 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 terang. Gulungan sinar pedang yang berkelebat itu menjadi kacau gerakannya. Meski berkali-kali mengitari tubuh Sin Chiyuki Among, berusaha membabat tubuh kakek itu, akan tetapi selalu terhalang sinar hijau dari pedang kayu, bahkan kemudian terdengar suara keras dan, sinar pedang yang tebal itu tiba-tiba pecah menjadi dua, yang satu terpental ke kanan yang lain ke kiri. Sinar pedang lenyap dan kedua orang kakek itu sudah berdiri dengan muka pucat Ujung pedang mereka somplak sedikit Mereka saling pandang, lalu menghela nafas panjang Sebagai dua orang sakti mereka tidaklah nekat dan cukup maklum bahwa ilmu kepandayan mereka masih jauh di bawah tingkat kakek sakti itu Mereka tahu diri, lalu kembali ke tempat tadi, memandang dengan mata penuh penasaran sambil menyimpan pedang masing-masing Shinjiu Kiamung yang sudah menundukkan enam orang lawannya, kini menoleh kepada tiga orang yang masih belum bergerak dan belum mengeluarkan kata-kata, sampai saat itu hanya menonton saja Dia melihat seorang tosu tua yang tidak dikenalnya, dan seperti tadi ketika menghadapi dua orang hwasyosyaulimpai, dia tidak berani memandang rendah Ada pun yang dua orang lain adalah sepasang suami istri tua yang dia tahu dulu pernah dia jumpai, namun lupa lagi kapan dan dimana Karena dia menganggap tosu itu lebih penting, maka dia segera menghadapinya sambil bersila dan berkata, maaf, kalau aku tidak ingat lagi siapa gerangan Toyu ini Akan tetapi karena Toyu sudah membuang waktu dan datang ke sini, tentu juga membawa keperluan yang amat penting Siancai, Shinjiu Kiamung yang sudah tua kiranya masih berwatak seperti orang muda, segan mengalah dan tidak mau menyesali dosa-dosa yang dilakukan di waktu mudanya sungguh patut disayangkan Hahaha, Toyu mengeluarkan pernyataan yang amat lucu Kalau benar dosa sudah dilakukan, apa gunanya hanya disesali? Lebih baik menyadarinya dan bersiap menerima hukumannya sebab berdosa atau tidak tergantung pada penilainya Sedangkan penilainya sendiri penuh dosa dan bergelimang nafsu mementingkan diri pribadi Eh, Toyu yang baik, aku seorang yang mengutamakan kejujuran dan lebih menjunjung tinggi orang yang melakukan kesalahan namun berani mengakuinya daripada orang yang pura-pura suci akan Tetapi di dalam hatinya sangat kotor, tidak sama dengan yang keluar dari mulutnya Karenanya, aku merasa senang sekali dengan ujar-ujar dalam agamamu, seperti ini Kemudian Shinjiu Kiamung mengucapkan ujar-ujar itu seperti melantunkan lagu Langit tiada peri kemanusiaan segala benda dianggap sebagai korban Orang suci tiada peri kemanusiaan semua orang dianggap sebagai korban Ruang antara langit dan bumi tiada ubahnya seperti hembusan Kosong namun tak pernah berkurang makin besar gerakan makin besar tiupan Banyak bicara seringkali menghamburkan tenaga lebih baik menjaga kejujuran Shinjiu Kiamung, selain kekanak-kanakan engkau pun masih mempunyai kesombongan Menggunakan ayat suci kitab Tutik Heng untuk menghantam seorang tosu seperti pintu, aku Sungguh hamat menyebalkan Kiamung, ketahuilah bahwa pintu adalah kok cincu, utusan dari Kong Tong Pai Jangan engkau pura-pura lupa betapa dulu engkau pernah membunuh lima orang anak murid Kong Tong Pai Kedatangan pintu ini hendak mewakili lima orang tua Kong Tong Pai untuk menagih hutang Kami bukanlah orang-orang yang haus darah, akan tetapi sudah cukup adil kiranya kalau engkau menyerahkan pedang siang bok kiam untuk menebus dosamu terhadap kami Shinjiu Kiamung mengangguk-angguk Ahaha, jadi Toyu ini seorang di antara Kong Tong Golojin, lima kakek Kong Tong Pai, yang tersohor hebat sekali ilmu kepandainya, yang puluhan tahun lamanya melatih diri dan kini kabarnya mencapai tingkat yang sukar dicari bandingnya Bagus, bagus Kabarnya Tiantae Sam Lomo, tiga iblis ketua langit bumi, yang menjadi tiga datuk sesat terbesar di seluruh dunia, juga merasa jori untuk mengganggu Kong Tong Pai karena ada kalian lima kakek sakti ini Dan kini seorang di antara mereka memberi kehormatan kepadaku Ahaha, kok cincu Toyu, engkau ini kakek yang keberapakah? Yang empat lain adalah para Suhengku, kakak seperguruan Ah, jadi yang termuda? Yang tua-tua agaknya masih enggan merendahkan diri, akan tetapi aku percaya yang termuda sekalipun tentu memiliki kesaktian luar biasa Namun sayang, Toyu, aku tidak dapat menyerahkan pedang ini kepadamu Kalau begitu, perhitungan lama harus diselesaikan dengan mengadu ilmu Begitukah wawasanmu Toyu? Agaknya Toyu masih belum tahu ataukah pura-pura tidak tahu kenapa dulu lima orang anak murid Kong Tong Pai tewas di tanganku? Kami telah bentrok di tempat judi Aku yang sudah terkenal sebagai seorang pengejar kesenangan di waktu muda Tidak usah disebut-sebut lagi mengapa aku bisa berada di tempat judi Akan tetapi lima orang tosu muda Kong Tong Pai, main-main di tempat judi yang dilayani para pelacur? Apakah mereka itu berada di sana untuk berceramah tentang kebatinan? Ahaha, betapa banyaknya orang-orang yang pada lahirnya berpura-pura menjadi orang suci akan tetapi batinnya kotor melebih orang-orang yang mereka anggap sesat dan jahat Karena pernyataan dan teguranku, mereka marah dan kami berkelahi Di dalam perkelahian ada yang menang dan ada yang kalah, yang menang hidup dan yang kalah luka atau mati Apakah yang aneh dalam hal itu? Kalau Toyu menganggapnya suatu penasaran dan kini hendak mengulang kesalahan mereka menantangku, terserah Wajah tosu itu menjadi merah, kemudian menjawab, suaranya kering, sebagai seorang tokoh Kong Tong Pai, tak mungkin pintu mendengarkan keterangan dari satu pihak saja Untuk minta keterangan anak murid kami yang tewas, tak mungkin lagi Yang jelas, anak murid Kong Tong Pai selalu menjunjung kebenaran, sedangkan nama Shinji Yukiya Mong, siapa tidak mengenalnya dan mengetahui orang macam apa Kami Kong Tong Golojin berkewajiban membela nama Kong Tong Pai Shinji Yukiya Mong, bersiaplah dan mari kita mulai Engkau yang berniat mengadu ilmu, engkau pula lah yang mulai, Toyu Aku sudah siap melayanimu Tosu ini melangkah maju Ia bertangan kosong dan dia menjurah ke arah Shinji Yukiya Mong lalu berkata, pintu menghormat usiamu yang lebih tua Karena dulu engkau membunuh lima orang murid Kong Tong Pai dengan tangan kosong, maka sudah semestinya kalau kini pintu juga menghadapimu dengan tangan kosong Bila mana pintu kalah, biar lain kali kami dari Kong Tong Pai kembali lagi, apabila engkau yang kalah, pintu akan membawa pergi siang bok hyam sebagai tebusan dosa Hahaha, dalam setiap perbuatan selalu tersembunyi pamrih, di mana-mana manusia sama, menjadi hamba nafsu pribadi Silakan Tosu itu mengangkat kedua lengannya ke atas kepala, lalu kedua tangan yang dibuka jari-jarinya itu mengeluarkan suara berkerotokan dan tergetar hebat Kedua tangan itu kini bentuknya seperti cakar naga, adapun kulit tangan itu berubah menjadi kemerahan Inilah ilmu Ang Leong Jao Kang, ilmu cakar naga merah, dari Kong Tong Pai yang telah sangat terkenal kedasyatannya Kabarnya, ilmu ini kalau sudah mencapai tingkat tinggi, menjadi amat hebat sehingga tangan berubah seperti baja panas Tidak saja kuat untuk melawan senjata tajam lawan, juga kalau mengenai tubuh lawan menimbulkan luka-luka terbakar yang tak terobati lagi Dengan beberapa langkah, Tosu tua itu sudah berada di hadapan Shin Chiyuki Yamong Kedua tangannya dengan telapak tangan terbuka digerakan ke depan, mengarah kepala dan dada kakek yang duduk bersilah dengan tenangnya itu Bergeraklah! Lawanlah! Pinsel bukan seorang pengecut yang menyerang orang yang tak mau melawan Kok Chin Chu berkata, suaranya nyaring Sedangkan dua tangannya sudah menggetar-getar amat hebatnya Shin Chiyuki Yamong tersenyum lebar Kiranya Kong Tong Golojin masih ingat akan wakak pendekar Sungguh menyenangkan sekali Akan tetapi sayang masih dikotori rasa tamak Biarlah ku sambutang liong jauh kang, karena inilah nama ilmu mu, bukan? Sambil berkata demikian, Shin Chiyuki Yamong segera mengulurkan sepasang lengannya dan sebelum Tosu tua itu sempat bergerak Dia telah menempelkan kedua telapak tangan Tosu yang kemerahan itu Wes! Sungguh luar biasa sekali Begitu kedua telapak itu bertemu, terdengar suara seperti api membara bertemu benda basah dan tampak asap mengepul dari kedua pasang telapak tangan yang saling bertemu Tosu tua itu merendahkan tubuh sambil mengerahkan tenaga sin kang untuk memperkuat daya serang ang liong jauh kang Namun sia-sia saja karena kedua telapak tangannya yang tadinya panas itu makin lama menjadi makin dingin Bahkan rasa dingin seperti salju mulai menerobos masuk melalui kedua telapak tangannya, menjalar dari telapak tangan ke atas Wajah Tosu itu mulai berkeringat, matanya merah dan mulutnya terbuka karena nafasnya menjadi terengah-engah Di lain pihak, Shinjiu Kiamong masih tersenyum saja dan sama sekali tidak kelihatan lelah Tahulah Kok Chincu bahwa kalau adu tenaga sin kang ini terus dilanjutkan, maka ia akan roboh binasa Terpaksa Tosu tua ini lalu menarik kembali kedua tangannya dan pada saat yang bersamaan, Shinjiu Kiamong yang tidak ingin membunuh orang juga menarik kedua tangannya Kok Chincu melangkah mundur ke tempat semula, tubuhnya menggigil dan sampai lama barulah dia dapat memulihkan keadaannya Lalu menjurah dan membungkuk dan berkata dengan suara lemah Sungguh hebat kepandaian Shinjiu Kiamong, terpaksa Pinto mengaku kalah dan lain kali Pinto akan datang kembali bersama para Suheng Melihat kekalahan Tosu tua Kong Tong Pai, kini suami istri tua yang semenjak tadi hanya menonton, melangkah maju Mereka itu berusia 70 tahunan, dan si suami segera menudingkan telunjuknya Shinjiu Kiamong, masih ingatkah hengkau pada kami suami istri yang pernah mengalami penghinaan darimu? Kakek itu memandang kepada mereka, terutama kepada wanita tua yang berdiri tegak di samping suaminya Kemudian menjawab, pernah aku berjumpa dengan kalian, akan tetapi aku lupa lagi entah di mana Yang sudah pasti, aku tidak pernah menganggu wanita itu, karena kalau hal itu terjadi, sampai kinipun aku tentu akan ingat dan mengenalnya Merah wajah wanita itu dan kini ia mendamperat, tua bangka berhati cabul Akan tetapi suaminya cepat-cepat menyambung, Shinjiu Kiamong, dahulu kami memiliki perusahaan pengawal barang kiriman Apakah hengkau lupa kepada Hekho Piau Kiyok, perusahaan pengawal macan hitam? Aha, sekarang aku ingat, bukankah engkau adalah orang sultan yang menjadi kepala Piau Kiyok itu? Dan istrimu yang dulu amat galak dan amat pandai menggunakan M.G, senjata rahasia Hem, aku pernah merampas beberapa benda perhiasan indah yang kau kawal, perhiasan kiriman milik Menteri Keuangan Kerajaan, bukan? Malah putrinya, ahaha, masih ingat benar aku akan putri menteri yang amat cantik manis itu Ia berkenan menemaniku di dalam hutan sampai dua hari dua malam Aha, pengalaman yang takkan terlupakan olehku Putri yang cantik manis, dan dia memberikan tusuk konde dan tanda metu kepadaku Tusuk konde dan perhiasan-perhiasan yang kurampas itu masih berada dalam kumpulan simpananku Eh, haha, tanpiau rusuh, kini engkau dan istrimu datang mau apakah? Shinjiu Kiamong, pada waktu muda engkau sudah melakukan segala macam kejahatan Merambok barang milik pembesar tinggi, malah menodai putrinya, mencelakakan kami yang mengawal barang dan putri Masih hendak tanya mengapa kami datang? Rasakan pembalasan kami Piawusu, pengawal barang, tua ini menutup ucapannya dengan satu gerakan tangan yang langsung diikuti oleh istrinya Cepat sekali gerakan tangan mereka dan tampaklah benda-benda kecil menyambar ke depan dan tahu-tahu suami istri itu menyerang Shinjiu Kiamong dengan senjata-senjata rahasia mereka